Di daerah Minggir Sleman, Yogyakarta terdapat selokan Vanderwich atau dulu dikenal dengan nama Kanal Vanderwich. Sedangkan masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Buk Renteng. Buk berarti cembatan, sedangkan renteng memiliki arti bergandengan atau berangkai. Apabila dilihat dari kejauhan, Buk Renteng tampak seperti cembatan atau tembok yang besar. Tapi aslinya, bangunan ini merupakan saluran irigasi dengan beberapa terowongan yang berjejer di bawahnya. Saluran irigasi Vanderwich ini masih dalam sistem selokan Mataram yang menghubungkan dua sungai besar di Yogyakarta, yakni Sungai Progo dan Sungai Opa. Jaringan induk selokan Mataram ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda tahun 1902 hingga 1932. Buk Renteng sendiri dibangun pada zaman Sri Sultan Hamok Kepuno ke-9. Selain untuk saluran irigasi, pembangunan ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar tidak terlibat dalam romusa. Pada awal berdirinya, selokan ini mengaliri lahan tebu yang banyak terdapat di Kapanewon, Minggir, dan Mojidan. Lahan tebu tersebut menyuplai kebutuhan pokok bagi 19 pabrik gula di Yogyakarta pada zaman Belanda. Hingga kini, saluran irigasi ini masih memberikan manfaat bagi petani setempat. Saluran irigasi ini memenuhi kebutuhan air untuk 20.000 hektar sawah yang berada di Sleman bagian barat. Selain itu, kini Buk Renteng menjadi daya tarik dan tujuan wisatawan untuk menikmati kesejukan suasana persawahan. Terima kasih telah menonton!